Kata Nabi, di balik dada ada apa? Ada hati, ada kolbu. Maka hendaknya kita berhati-hati. Hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang takut kepada Allah, itu akan membuat seluruh tubuh orang itu akan menjadi orang yang selamat. Segala sesuatu kita bisa lihat dari perspektif kolbiyah. Orang yang sukses dalam kehidupannya, hatinya pun sukses. Biasanya. Sebaliknya orang yang terpuruk, orang yang kehilangan segala-galanya bangkrut dalam kehidupannya, biasanya dimulai dari hati yang bangkrut, dari hati yang buruk. Apalagi masalah perbuatan. Maka Nabi bersabda takwa itu selain di dalam hati, beliau meminta kita, menyuruh kita untuk menjaga takwa kita dimanapun. Supaya apa? Hati kita dijaga, tetap on. Tidak off. Dengan apa? Dengan hubungannya kepada Allah. Hati yang dibawa online terus dengan Allah, selalu minta terhubung dengan Allah, itu hati yang takwa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.